Tak terbayang rintian tantasmu Di saat melahirkanmu Kita berbesar pengorbanmu Kasih sayangmu padaku Berbesar pengorbanmu Berbesar pengorbanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Dari halis tersebut Kita diwajibkan menghargai orang tua Dan diharuskan menghormati orang tua Bayangkan Di saat ibu mengandung Ia selalu dalam kebayangkan Makan pun tak enak Tidur pun tak nyemang Bahkan Ia selalu menemukan saat Hati siap Sedangkan ayah Bekerja Mencari rezeki Untuk biaya Pelahiran anaknya nanti Hadirillahirrahmanirrahim Di saat kita lahir Orang tua mencurahkan segala Perhatiannya Mencurahkan segala kasih sayangnya Kepada kita Masya Allah Begitu besar berjualan orang kita ya Hadirillahirrahim Di zaman saat ini Banyak anak yang memperlakukan Orang tuanya Sedangkan seelamnya Di saat orang tua sakit Kita seakan-akan tidak peduli Disuruh ini tidak mau Disuruh itu tidak mau Dan malah Membiarkan orang tua Mengerjakannya sendiri Beda hanya dengan saat kita sakit Orang tua merasa khawatir Ia merasa sangat Perhatian dengan kita Di saat kita tidak mau makan Orang tua yang mencuapinya Di saat kita membutuhkan ini itu Orang tua yang mengambilkannya Sedangkan ibu Ingin makan saja tidak masuk Karena melihat keadaan anaknya Sedang tidak baik-baik saja Hadirillahirrahim Saya punya sedikit cerita Dari sahabat Rasul Pada suatu hari Ia bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Siapakah yang wajib mendapatkan Mohamatan dan penghargaan bagiku ya Rasul Nabi menjawab Ibumu Lalu Siapa lagi? Ibumu Nabi menjawab dengan jawaban yang sama Lalu Siapa lagi ya Rasul? Ibumu Nabi menjawab dengan jawaban yang Sama sebanyak Tiga kali Lalu siapa lagi? Your father Agu Ayahmu Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perjuangan ibu Yang telah merawat kita Sejak dalam kandungan Berbeda dengan ayah Memang pengorbanan ayah tidak bisa dilupakan Dan tidak boleh dilupakan Namun Ayah Mengurus kita Hanya ketika saat kita sudah lahir saja Berbeda dengan ibu Ibu bertarung Nawa Bertarung dengan hidup Dan matinya Untuk melahirkan kita ke dunia ini Maka dari itu Jagalah perasaan orangtuamu Jagalah hatinya Jangan buatnya menangis Dan buatlah mereka bangga pada dirimu sendiri Hadirin rohimahumullah Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Jikalau padahal melupai tubuh Masih ada kesempatan untuk sembuh Jikalau tidak melupai hati Entah kemana Bapak dicari Sebelum saya tutup kultum ini Mari kita doakan kedua orang luar kita Dengan bersalahwa Olar solutions Iba Oh No And Okay Oh ент Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh